Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta resmi menetapkan tiga pasangan calon, paslon, calon gubernur, dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Ketiga calon tersebut diantaranya adalah Pramono Anung Ranokarno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pangrekun Kunwardana. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam rapat pleno terbuka penetapan DPT atau daftar pemilih tetap Pilgub DKI Jakarta di Hotel Mercure Jakarta mengatakan menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 mencapai 8.214.007 orang. Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata jumlah tersebut terbagi enam wilayah administrasi yakni Kepala Lunsribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Wahyu merinci jumlah DPT di Kepala Lunsribu adalah 20.908 pemilih. Jakarta Pusat ada 813.721 pemilih, Jakarta Barat 1.909.774 pemilih, kemudian di Jakarta Timur ada 2.374.828 pemilih, Jakarta Selatan 1.748.961 pemilih, dan Jakarta Utara mencapai 1.345.815 pemilih. Wahyu juga menambahkan dengan total jumlah DPT di Pilgub DKI Jakarta 8.214.007 pemilih, Maka jumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di enam kota administrasi Jakarta ada sebanyak 14.834 TPS dengan rincian Kepulauan 1.041 TPS, Jakarta Pusat 1.542 TPS, Jakarta Utara 2.386 TPS, Jakarta Barat 3.542 TPS, Jakarta Selatan 3.270 TPS, Jakarta Timur 4.144 TPS. Selatan 4.23 TPS, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jumlah Pemilihan Gubernur dan Wakil 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 Gubernur dan Jumlah pemilih perempuan 4165196 Jumlah pemilih total DPT Provinsi DKI Jakarta 8.214.07 Atau saya ulangi 8214.007 Dari Jakarta Jeliswarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan